Buat kamu yang ingin sukses jadi content creator, ternyata ada 3 hal yang nggak boleh kamu lakukan. Apa aja 3 hal itu, yang akan kita bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Chow Andres dari socialmediamarketer.it Jadi di video kali ini kita akan bahas tips gitu ya, tips tentang jadi content creator gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu ingin jadi content creator nih, yang berhasil gitu kan, apa aja sih yang nggak boleh kamu lakukan ya. Dan tanpa bahasa bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi 3 hal yang nggak boleh kamu lakukan ini, ada ini ya, kalau menurut kita sendiri ada 3 hal yang sangat krusial ini kan. Walaupun sebenarnya untuk sukses jadi content creator ini kan sedikit ambigu gitu kan ya. Sukses itu apa? Apakah sukses itu 10.000 followers? Apakah sukses itu ratusan juta? Apakah sukses itu bangun bisnis sendiri? Nggak jelasin. Tapi 3 hal ini juga cukup krusial teman-teman. Dan nanti kamu bisa juga pelajari. Jadi 3 hal itu apa? Yang pertama adalah nggak spesifik, yang kedua adalah nggak unik, dan yang ketiga adalah nggak konsisten. Kita bahas dulu yang pertama, nggak spesifik. Jadi nggak spesifik itu maksudnya apa? Teman-teman, untuk jadi content creator yang berhasil atau sukses, itu yang mudah diingat lah ya, yang orang itu kalau bahas, saya mau cari topik tentang copywriting. Siapa ya kira-kira ini ya, apa leadernya gitu kan, atau content creator yang berhasil. Oh, si itu misalkan. Nah itu kan otomatis kita lebih gampang dikenal. Kenapa? Karena kita spesifik teman-teman. Jadi, salah satu kunci untuk menjadi content creator yang berhasil adalah spesifik, atau kamu hanya membahas satu topik tertentu. Ini beberapa contoh, misalkan Instagram-nya by Nico Julius, yang mana dia sangat spesifik teman-teman. Jadi, alih-alih dia membahas tentang digital marketing yang terlalu luas gitu kan, karena digital marketing kan luas sih. Ada copywriting, ada advertising, ada social media marketing, ada chatbot, funnel, dan lain-lain-lain, kan banyak banget. Nah, dia pilih yang lebih spesifik, contohnya Instagram expert gitu kan, ya Instagram. Jadi, digital marketing, terus turunannya lagi social media marketing, terus Instagram gitu kan. Contoh lagi, ini aku saya gitu kan, ya saya membahas copywriting juga, jadi memang lebih spesifik teman-teman. Kenapa kita lebih spesifik ini? Karena, kalau misalkan kita lebih spesifik teman-teman, kita tuh lebih mudah diingat. Jadi, coba kamu bayangkan, kalau misalkan ada satu content creator, itu yang hari Senin bahas otomotif, hari Selasa bahas skincare, hari Rapu bahas makanan. Otomatis orang akan bingung, ini orang apa sih kok semua dibahas gitu kan ya. Walaupun mungkin secara market memang lebih besar, karena membahas banyak hal. Tapi, secara ini ya teman-teman, secara diingatnya sama orang, itu lebih gampang kalau kamu spesifik teman-teman. Jadi, pastikan bahas satu topik, satu topik aja teman-teman. Dan satu topik itu kalau bisa lebih spesifik. Jadi, kalau misalkan kamu ingin bahas tentang skincare, misalkan yang mana orang sudah banyak bahas, mungkin kamu bisa lebih spesifik. Contoh, kamu ingin bahas skincare khusus cewek, misalkan. Atau, kalau lebih spesifik lagi, skincare khusus cewek yang usianya di bawah 25 tahun. Nah, itu kan lebih spesifik lagi. Jadi ya, itu sih. Walaupun memang semakin spesifik, marketnya pasti semakin kecil. Ya, itu yang harus di riset lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak unik. Unik ini juga penting banget teman-teman. Kenapa? Karena selain spesifik teman-teman, kamu juga harus unik gitu kan. Contoh, kalau saya bilang, mari kita coba gitu kan. Atau, ya, mari kita borong. Kamu pasti teringat dengan satu nama konegrator kan. Ya, namanya siapa gitu kan. Namanya adalah ini ya, Siskakol gitu kan. Atau yang mari kita borong itu biasanya Willy Salim gitu kan. Yang suka konten-kontennya memborong. Jadi, dengan kamu unik teman-teman. Unik itu, kamu lebih gampang diingat sama orang gitu kan. Dengan kamu lebih gampang diingat sama orang, otomatis potensi untuk kamu sukses bisa lebih cepat. Ya, jadi unik itu nggak harus tentang kayak, oh, saya nggak bisa mas bikin tagline-tagline gitu kayak Siskakol gitu kan. Ada berbagai macam cara teman-teman. Entah itu cara kamu membahasnya. Misalkan, kalau di tempat lain itu yang bahas itu biasanya kayak mengutip dari Google. Mungkin kalau kamu bisa definisi dari kamu sendiri gitu kan. Atau, cara kamu menyampaikannya gitu kan. Jadi, satu konten yang sama, tapi dengan cara menyampaikan yang berbeda. Itu bisa menghasilkan efek yang berbeda. Atau warna khusus mungkin. Jadi, kalau kamu misalkan membuat konten di Instagram yang berupa karusel, kamu hanya punya satu warna khusus. Misalkan kalau saya, itu biru telur asin teman-teman ya. Jadi, kalau orang lihat biru telur asin itu biasanya mereka sering mengasosiasikan dengan saya. Biasanya gitu ya. Atau bisa jadi dari outfit yang kamu pakai gitu kan. Jadi, saya juga ada lihat content creator itu yang selalu pakai outfit yang sama teman-teman. Contohnya kayak e-band gitu ya, TikTok gitu ya. Itu selalu pakai outfit hitam gitu kan ya. Terus, apalagi lagu mungkin lagu yang sering dipakai dan lain sebagainya teman-teman. Jadi, unik itu penting banget teman-teman. Karena kalau misalkan unik, kamu itu lebih gampang diingat teman-teman ya. Karena saat kamu lebih gampang diingat, otomatis potensi untuk kamu sukses bisa lebih cepat teman-teman. Dibandingkan content creator yang lain ya. Yang ketiga adalah nggak konsisten, teman-teman. Ini jelas gitu kan. Jadi, bukan sebuah rahasia lagi gitu kan. Untuk jadi content creator yang sukses, kamu harus konsisten teman-teman. Kan konsisten itu nggak hanya di bidang dunia perkonten yang seperti ini ya. Tapi, hampir semua aspek gitu kan. Hampir semua bidang gitu kan. Kamu harus konsisten. Masalahnya teman-teman, banyak orang yang menganggap spele dunia content creator ini ya. Walaupun konsisten yang dimaksud itu gimana? Kalau bisa satu minggu, minim-minim lima kali teman-teman. Tetapi, kalau lebih bagus lagi, satu hari, satu kali dalam setiap hari gitu kan. Jadi, saat kamu, bayangkan ya. Kalau kamu sering konsisten gitu kan. Hari Senin, ada followers kamu lihat. Misalkan si Shao nih bikin content lagi gitu kan. Selasa, oh ada lagi orang ini. Rabu, oh ada lagi orang ini. As-hasil, saat orang melihat kamu terus-menerus, kamu muncul terus gitu kan. Otomatis kan kita lebih gampang diingat kan. Saat kita lebih gampang diingat, otomatis kita lebih gampang mempromosikan teman-teman. Entah itu produk atau sesuatu kita. Nah, apalagi kalau misalkan kamu lebih konsisten teman-teman. Potensi untuk kamu menjangkau orang kan lebih banyak kan. Lebih luas kan. Karena kan misalkan saya followers kamu. Saya kan nggak mungkin buka, katakanlah saya nggak mungkin buka social media setiap hari gitu kan. Jadi, kalau misalkan Senin sampai Rabu saya nggak buka, tapi Kamis buka. Terus pas Kamis buka, kamu muncul di beranda saya, otomatis kamu lebih gampang diingat. Jadi, konsisten itu juga penting banget teman-teman. Jadi, itu teman-teman tiga hal yang walaupun terlihat sangat spele teman-teman. Untuk gimana sih cara untuk sukses jadi content creator gitu kan. Tapi ini penting banget teman-teman ya. Yang pertama adalah nggak spesifik. Jadi, kamu pastikan harus spesifik teman-teman. Yang dua nggak unik. Dan yang ketiga kamu harus konsisten teman-teman. Jadi, kalau kamu ingin cari content creator yang sukses, pastikan kamu checklist gitu kan tiga hal ini. Dan kurang lebih itu aja teman-teman dari saya gitu kan. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Seperti gimana sih cara melakukan pemasaran atau cara jualan di social media. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.